Selain di Indonesia, ternyata ada juga lho negara dengan harga makanan termurah di dunia. Negara mana saja? Ikan kerapu? Hmm, kira-kira ada manfaat nggak ya kalau kita makan ikan jenis ini? Wedding cake seharga 1 miliar? Wow, seperti apa ya bentuk wedding cake-nya? Saksikan informasinya sesaat lagi. Hai Wonder People! Saya lagi catat-catat di Wonder People. Tadi kan habis browsing, pengennya tuh akhir tahun pengen belibur ke luar negeri. Lagi nyari-nyari nih mau kemana? Habis ide saya. Hmm, kalau biasanya traveling selain tempat yang saya perhatikan, saya tuh seneng banget nyobain kulinernya. Nah sekarang tuh saya penasaran, negara mana sih yang kalau saya jajan atau saya pengen nyobain semua kulinernya tanpa harus merogok kocek yang banyak. Teman-teman di rumah ada yang tau saya harus kemana? Yang pastinya Indonesia, Thailand, Malaysia. Soalnya itu kan makanannya hampir mirip-mirip. Indonesia, Vietnam, sama Filipina. Wow, ternyata beragam jawabannya. Tapi kalau saya harus ke beberapa negara yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, waduh bisa bangkrut dong saya. Tapi, well, saya punya informasi nih. Top food negara dengan makanan termurah di dunia. Ada negara India. Kalau kita pernah nonton film India, pasti sering melihat orang di sana makan roti cana yang disobek-sobek lalu dicampur kuah kari berisi daging. Kalau wonder people yang punya rencana ingin pergi ke India, harus coba street food-nya. Karena kebanyakan harga makanan di sana sekitar 20 rupiah, dengan 1 rupiah sekitar 199 rupiah. Makanan yang cukup menjadi rekomendasi di sana adalah rajmakawal, momos, atau etkari. Dan ada juga menu liti coca dengan kisaran harga 15 rupiah. Murah sekali kan? Nah, yang ini ada di bagian Eropa. Yaitu Moldova. Biasanya negara-negara Eropa kan punya kuliner yang harganya tuh cukup mahal. Tapi negara yang berbatasan dengan Rumania dan Ukraine ini justru berbeda. Selain pemandangannya indap, para traveler juga bisa menikmati visata kuliner yang enak dan yang pastinya murah. Untuk makan di restoran ini, kamu cukup mengeluarkan uang sekitar 45 ribu rupiah. Tapi perlu diingat, buat wonder people yang suka makan ikan, kalau di sana pasokan ikannya sangat terbatas, jadi harganya jauh lebih mahal. Dan ada juga negara Pakistan. Di negara tetangga India ini, wonder people siap-siap kaget saat tahu harga makanannya. Harganya sangat ramah di kantong untuk para traveler. Makanan khas Pakistan termasuk unik, karena merupakan campuran gaya India dan Timur Tengah. Harga makanannya berkisar 100 sampai 500 pkr atau Pakistan rupiah. Satu pkr itu sekitar 127 rupiah lho. Wah, ternyata ada India, Pakistan. Masih termasuk Asia ya. Hmm, oke. Harga tiketnya nggak terlalu mahal juga. Bolehlah kita makan sebuasnya di negara tadi ya. Nah, langsung kita ke informasi berikut. Kalian tentu pernah mencoba sayur labuh dong. Saya baru tahu lho teman-teman, ternyata sayur labuh ini banyak sekali jenisnya. Ayo, coba kita lihat sama-sama ya. Apa sih jenis-jenis labuh? Ada labu siap. Labu ini biasa disebut dengan jipang. Kebanyakan orang memanfaatkan bagian buah dan pucuk daun yang mudah untuk dijadikan masakan. Masakan yang dihasilkan diantaranya olahan sayur atau juga manisan. Selanjutnya ada labu kuning. Kalau labu ini sering kita lihat dalam acara Halloween. Menurut ahli gizi, labu ini mengandung beta karutin yang cukup tinggi. Hasil labu kuning yang biasa dihasilkan adalah subkental atau kolak labu. Kemudian ada labu air. Biasanya labu air muda sering diolah menjadi sayur ya. Kalau yang udah tua, kadang kulit buahnya sering dijadikan wadah air minum. Manfaat labu diantaranya bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi, mengatasi penyakit flu, mengobati sariawan dan masih banyak lagi manfaat yang bisa dihasilkan. Oke teman-teman, setelah ini saya masih punya menu one day food lagi. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.